Polusi udara yang kian memburuk menjadi perhatian utama. Tidak hanya meresahkan, tapi juga membahayakan kesehatan. Lantas, solusi seperti apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas udara yang aman dikonsumsi semua orang? Selengkapnya di Minute Sweet Chokro berikut ini. Kualitas udara di Jakarta memburuk. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk kembali mengenakan masker saat di outdoor agar tidak terkena penyakit saluran pernapasan. Baru aja happy melepas masker, pandemi beres, eh sekarang muncul masalah polusi. Dalam beberapa hari terakhir, Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk dunia. Dilihat secara kasat mata. Ada pun perbedaan yang signifikan pada langit Jakarta di masa pandemi COVID-19 dengan langit Jakarta dan polusinya yang terlihat lebih tebal saat ini. Menurut Dewan Proper KLHK Agus Pambagio, sektor transportasi khususnya kendaraan pribadi menjadi sumber polutan udara DKI Jakarta. Polusi udara yang semakin memburuk ini jelas berdampak langsung pada kesehatan. Menurut data DINKES DKI Jakarta, sebanyak 100 ribu warga Jakarta terjangkit ISPA alias infeksi saluran pernapasan akut setiap bulannya. Presiden Joko Widodo langsung mengadatkan ratas atau rapat terbatas dengan para menterinya dan langsung memberikan arahan. Dalam jaga pendek misalnya, perlu diterapkan hybrid working, yaitu gabungan WFH dan WFO. Sementara jaga panjang, perlu ada pengawasan pada sektor industri dan pembangkit listrik di area Jabodetabek. Apapun solusinya, harus yang terbaik untuk mengatasi polusi di Jakarta ataupun Indonesia. Karena waktu terus berjalan, jangan sampai ini menjadi bom waktu yang mempertaruhkan kesehatan dan juga masa depan. Terima kasih telah menonton!